Model-modelnya itu, apakah bisa pesen sendiri? Kita milih model dan kita pesen nih, pengen model ini? Ya, tergantung selera yang mau bikin. Ya, model mau dari sini, yang ready ada. Kalau yang mau pesen, ya boleh. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di channel Garut Story. Di video kali ini, saya lagi berada di rumah salah satu pengrajin kulit. Jadi, beliau ini biasa membuat jaket, dompet, sepatu, dan lain-lain sebagainya, keragina dari kulit. Karena Garut itu udah mendunia ya, bahkan kita udah ekspor ke luar negeri. Jadi, udah sampai ke Korea juga. Oke, kita langsung berkenalan aja. Assalamualaikum Wr. Wb. Ini sama siapa nih? Sama Tatam. Oh, Tatam ya. Udah berapa tahun enggak, Pak? Kalau pemikiran jaket, lumayan lah udah 5 tahun lebih lah. Sudah ntar, sudah ntar. Jadi, barang-barang yang ada di sini tuh, apa aja, Pak, yang diproduksinya, Pak? Ya, adalah. Tas barujari jaket, tas, topi ada, itu tas cewek, tas itu. Sabuk ada, sabuk, seredal, dompet, ya, ada lah. Berbagai macam kerajinan yang dari kulit-kulit di sini bikin semua ya, Pak? Ya, ya. Itu apa dari bahan dasar banget, atau udah jadi aja gitu bahan yang udah jadi tinggalnya? Emang dari dasar banget, dari bahan baku mulai kulitnya mentah gitu, sampai pembuatan jaket di sini ada gitu. Jadi, diproduksi dari awal? Dari awal. Dari awal. Untuk model-modelnya itu, apakah bisa pesen sendiri gitu? Kita milih model, dan kita pesen nih, pakai pengen model ini, Pak? Ya, tergantung selera yang mau bikin itu. Ya, model mau dari sini, kalau yang ready ada. Kalau yang mau pesen, ya boleh. Itu modelnya lah dari sendiri gitu. Misalkan, misalkan saya dari Google gitu, nyari ini model-modelnya catup nih kayak gini. Nanti tinggal ngukur aja kita ya badan-badan kita. Dari YouTube juga ada kan, dari Twin Tires lah. Betul. Itu dari Twin Tires kan ada, gitu. Model-model tas, ada dompet, ada lah semuanya ada dari situ. Berarti yang ready juga ada, kita tinggal ambil aja kalau mau yang ready. Terus kalau pun ada yang mau ngukur badan sendiri dengan model tertentu. Ya, bisa, bisa. Untuk bahannya itu, kulit apa aja sih yang dibikin gitu? Ya, dari mulai kulit doma, kulit sapi, kulit kambing juga pakai. Kualitas paling bagus itu kulit apa sih, Pak? Ya, kulit doma, kulit doma. Kalau di sini gitu, buat bahan jeket. Buat bahan jeket juga. Kalau dari kulit sapi bisa lebih lembut. Cuman, prosesnya cukup lumayan. Untuk harga itu paling bagus, itu paling mahal yang bahan apa ya, Pak? Bahan dari doma. Ya, kalau sapi itu di bawah lah. Seperti kambing gitu. Harganya nggak jauh beda sama kambing. Sapi sama kambing itu? Iya. Nggak terlalu jauh gitu dengan harga. Kalau untuk pemesanan online itu bisa ya, Pak? Bisa. Ya, nggak online. Tapi orang-orang yang suka online. Jadi, apa itu? Namanya? Pengadaan barang lah. Pengadaan barang lah. Sebenarnya kalau online itu orang-orang yang suka online gitu. Jadi, apa itu? Bisa sebut glosir lah gitu. Oh iya. Jadi, dikasih harga spesial, mereka yang masarin lagi. Iya, iya gitu. Jadi, ada yang pedagang-pedagang gitu lah. Seperti gitu. Terus, untuk kulit dombanya itu sendiri. Apakah ada tingkatan-tingkatannya? Misalkan bahan ini levelnya sekian? Cuman itu yang direturin itu. Yang pangkatan-pangkatan harga yang segini. Yang itu ada gitu. Yang tebalnya 1 mili kan beda sama yang 07 bahannya itu. 05 kan tergantung ukuran gitu. Ketebalan kulitnya gitu. Itu makin tebal makin mahal atau yang makin tipisnya mungkin apa? Iya, pertengahan. Kalau yang tipis emang lumayan mahal. Yang tipis 05 tapi ambilnya gitu. Kalau 07. Buat di Garut kan 07. Standarnya ya? Standar gitu. Biasalah. Harga biasa. Yang satu mili emang buat pejawa seperti Monosombo. Kan pakenya tebal. Daerahnya dingin gitu. Oh dingin lebih? Iya. Jadi pakenya yang tebal tapi lumayan mahal gitu lah. Di atas lah 1 juta ke atas lah. Kadang-kadang 1 juta setengah gitu. Kalau yang tebal-tebal sama yang tipis. Tipis kan bahan Jakarta gitu. Oh ya. Kalau Jakarta aminnya yang tinggi. Kalau saya jerahkan ya. Kalau sekandar 07 Garut. Seperti Bandung katanya 07 gitu ya. Adem-adem. Terus kalau misalkan udah jadi ini jaket. Biasanya perawatannya itu gimana sih? Biar awet gitu lah. Iya kalau udah dipakai misalnya kehujanan. Atau ya bisa lah di... Itu di... Di protek gitu. Ada pelembabnya. Oh buat pelembabnya. Kelembabnya gitu. Kalau itu ada jualan juga gitu ya? Emang ada. Ada di toko-toko juga di... Tokaregang ada lah banyak. Dan gini memang seperti protek. Itu kalau pakai hem body itu... Saya pernah dengar tuh. Udah pakein aja hem body katanya. Bagus nggak sih? Bisa. Tapi jangan itu... Pakai hem body itu sempat kembab gitu. Kena jamur. Jamuran lagi ya. Iya. Ya bagusnya kayak yang ini. Ada itu... Khusus-khususnya. Buat jeket gitu. Buat jeket itu. Buat jeket itu. Buat jeket itu. Buat tofi. Buat dompet. Bisa. Ya. Oke. Kita langsung ngeliat-liat aja ya. Koleksinya. Iya. Nah ini koleksi-koleksinya nih. Yang udah jadi. Kita tinggal pilih aja. Kalau yang mau udah jadi. Ini belum dikirim ke toko. Biasanya ada pesanan dari toko juga. Ini berbagai macam ukuran dan warna juga. Ada yang hitam. Ada yang coklat. Kopi. Kopi gosong. Oh iya. Iya. Ada. Kumpit kalau warna. Warna sih kumpit ya. Malahan. Ini ada warna. Tan juga ada warna-warni. Oh. Ada biru army. Oh. Ada biru army juga nih. Ijo. Oh. Ijo. 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 Hijauan. Nyarunya sih kayak coklat-coklat. Tapi kalau di tempat yang terang. Ini baru nih keliatan nih. Boleh kita coba nih kan? Siap. Boleh ya. Boleh ya. Buat motoran. Buat santai juga. Ada. Matching ya. Ini nggak pas banget. S kayaknya ini ya kan? Ukuran S ya ini? Ya betul. Ya S mah ukuran S. Pas banget sih. Vapean, Shay. Kita jajal yang lain. Mumpung masih di sini kita jajal aja ya. Nah kalau ini modelnya sulam, jahitannya sulam Biasanya harganya juga teraktif lebih mahal Ini cocok banget Perlu nih dibawa pulang salah satu ya Ini hijau juga deh Sepatu kantor Semudanya pen toko juga banyak Tas, dompet, semua disini ada Tentunya kalau ke pengrajin sih harganya relatif lebih mudah daripada ke toko ya Alhamdulillah udah dapet satu, kita langsung bawa pulang aja ya Sekalian kita promosi Oke Kang terima kasih waktunya nih udah diperbolehin lihat-lihat ngobrol Mungkin kalau ada yang mau pesen Boleh lah nanti ada kontaknya di bawah di kolom deskripsi Nanti tinggal kontak aja Mungkin segitu dulu untuk video kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa